padahal tuh kemarin ya teman-teman ya ini sudah di aspal loh setelah pasca banjir sudah di aspal mulus tapi ini belum rusak kok malah dicor ya nah anehnya memang begitu ya waduh ngeri teman-teman ini yang mengarah ke Semarang ini ngeri nih macetnya panjang banget ini ini saya sampai di titik kedua ya yang saya kabarkan ini titik kemacetan tapi ini yang mengarah ke Semarang ya nih lihat nih nah wih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan baston hitam channel oke teman-teman kali ini saya mau ke Semarang ya jadi dari kudus ya ini saya dari kudus mau ke Semarang nanti melewati jalur pantura Demak sampai Semarang teman-teman dan di video kali ini saya mau melihatkan kondisi jalan panturannya ya karena memang sekarang ada perbaikan teman-teman ya tepatnya yang semarin saya live streaming itu kalau teman-teman lihat ya dengan judul jalan pantura perbaikan terus ya jadi itu macet teman-teman bisa lihat aja live streaming saya dan kali ini saya mau melihatkan perkembangan untuk perbaikan jalan yang dikerjakan oleh biaya terkaitnya dan nantinya juga apakah ada perbaikan lain nanti saya akan melihatkan dan info kan buat teman-teman ya oke ikuti perjalanan saya untuk sampai ke Semarang dan melihat kondisi lalu lintas ataupun keadaan yang akan saya lewati ini saya lewat pantura full enggak lewat tahu teman-teman ya oke teman-teman kita start dari sini ya gerbang kota kudus bang kota keretek ya eh saya sekalian mau lihatkan perkembangan juga untuk tanggul norowito atau tanggul yang kemarin sempat viral ya jebel apakah masih perbaikan di jebatan tanggulangin sini tipe sini Oh ternyata memang masih dalam perbaikan teman-teman ini ada alat-alat berat ya yang sedang memperbaiki sedang melebarkan kondisi air ya teman-teman ini masih ada pekerjaan ya ada petugas tepatnya di sini teman-teman nah teman-teman inilah titik dari perbaikan jalan ya dalam pantura cuma ini sini teman-teman ini yang mengarah ke kudus ya ini perbaikan sini ini kurang lebih sepanjang dua kilonan teman-teman ini proses pengecoran yang mengarah ke kudus ini baru lajur kanannya ya pakai karangnya nih sedang dicor ini dilempur sampai malam hari teman-teman kemarin saya pas malam-malam sempat juga pernah macet ya panjang sampai kalau teman-teman tahu tuh sampai kecamatan karanganyar atau korampil karanganyar teman-teman ini pasar karanganyar ini perbaikannya teman-teman di sini ada lagi jadi dua titik tapi nyambung gitu ini dicor ya padahal tuh kemarin ya teman-teman ya ini sudah di aspal loh setelah pasca banjir jadi aspal mulus tapi ini belum rusak kok malah dicor ya nah anehnya memang gitu ya cuman ya kita nggak tahu lah yang penting intinya jalan bagus aja gitu ya dan ada progresnya di titiknya teman-teman itu dari mau sampai gerbang selamat datang kota kubus sampai sini ya bisa dilihat ini sampai sini nih sampai sini ini namanya biluan depan mintorogomat atau KUD mintorogomat tepatnya di sini teman-teman lihat di sini dan ini PP kemacetannya untuk yang di jalur pantura mak yang mengarah ke kudus di jalan di jalan pantura ya jalan ini jam 10 lebih 10 pagi lebih siang tapi macetnya udah lumayan panjang teman-teman bisa saya lihatkan ya untuk titik macetannya saya tetap berada di sebelah kanan ya untuk melihatkan ke teman-teman belakang track ini wah teri ternyata panjang banget ya hampir seperti kemarin saya live streaming ini kalau saya kemarin live streaming tuh maksudnya sampai eh camatan karanganyar teman-teman tapi ini termasuk panjang loh padahal kemarin pun saya lewat sini lagi itu jam 10 jam 10 jam yang sama nggak sampai kayak gini teman-teman wah panjang ini panjang ini oke saya nggak akan segit saya akan lihatkan sampai titik abisnya Oh ternyata di sini depan Indomaret karanganyar teman-teman ya untuk jam 10 pagi ini ya di saya buat vlog ini teman-teman oke kita akan lanjut apakah nanti ada perbaikan lagi di jalan pantua demak sampai semangat waduh ngeri teman-teman ini yang mengarah ke Semarang ini ngeri ini macetnya panjang banget ini ini saya sampai di titik kedua ya yang saya kabarkan ini titik kemacetan tapi ini yang mengarah ke Semarang ya ini lihat nih nah ini panjang teman-teman saya ini masih berada di kecamatan Gajah ya teman-teman tepatnya ini nggak dimana ya pokoknya ini jauh lah kalau titik kemacetan itu berada di depan apa namanya eh bentar-bentar berada di depan sana lho depan PT Newhop teman-teman atau PT Manunggal jarum itu ya itu berada di Trengguli ini saya rasa ini sekitar ada dua kilo-an ini jadi panjang banget teman-teman ini walaupun masih dalam kondisi berjalan seperti ini ya tapi saya rasa ini parah ini tuh bingung ini saya saya harus tetap lanjut apapun terbalik ya enaknya tapi kalau kondisinya saya rasa ini jalan ya jalan seperti ini nggak berhenti lama itu saya kemungkinan tetap akan lanjut lewat jauh bulpantura ini juga sekalian melihatkan ke teman-teman ya jadi kemungkinan nanti saya akan sekit sekalian juga mengabarkan berapa lama saya sudah terkena teman-teman ini ya dan eh satu lagi teman-teman jadi untuk perbaikannya itu berada di sisi sebelah kanan teman-teman itu sisi sebelah kanan itu dicongkel -congkel terus nanti akan dicor gitu jadi sebelah kiri itu sudah itu sebelum lebaran jadi ini lanjut perbaikan di sisi sebelah kanan dan alhasil ini kemacetannya parah banget cara saya yang mengarah ke Semarang Oke teman-teman ikuti persediaan saya ikuti perkembangan selanjutnya ya maka keputusan saya akan nanti oke teman-teman sudah sekitar 20 menit tanah 20 menitan dari tak dia saya kabarkan untuk kemacetannya dan ini saya sudah mau sampai di jembatan teman-teman jembatan yang mengarah ke terkini ya tapi teman-teman saya akan lihatkan mapnya ya untuk jembatan itu dan di map saya lihat ya saya diarahkan untuk masuk ke dalam ke kiri teman-temannya nanti enaknya gimana ya saya lihat dulu lah kondisi ini apakah ada mobil yang masuk atau tidak kalau memang nanti ada mobil yang masuk banyak saya akan ikuti tapi kalau sepi ya takutnya apa teman-teman ternyata warga tidak membolehkan atau bagaimana kita menggabungkan ya jadi enak gitu teman-teman oke bisa lihat ya nah ini tempatannya teman-teman ini dari titik kemacetan yang perbaikan itu masih panjang ya kita satu kiluran tapi ini kondisinya ya seperti saya katakan tadi ya masih jalan tapi ada yang berhenti tapi saya tadi sudah 20 menit teman-teman oke saya akan kabarkan perkembangan selanjutnya oh ala teman-teman ternyata saya kebablasan ya tadi ternyata itu yang belok kiri ya yang diarahkan ke map sebelum jembatan itu belok kiri masuk ke kampung ini nanti tebusnya ke pertikaan tren di sana ya kurang lebih dekat sana dan ini sudah bablas ya ya udah saya lanjut melewati jalur pantura ini dan melihat nanti sampai perbaikan teman-teman ini sudah tambah 10 menit dari yang tadi 20 menit teman-teman sampai di desa sedo tepatnya ini daerah desa sedo oke teman-teman ini sudah mau sampai di titik perbaikannya ya nih saya tinggal nunggu giliran dari Pak Ogah ya untuk memberikan jalan teman-teman kemudian kemudian mau cari receh di Bukadar ya tuh ada bis artis ya Jain Putra kayaknya bis artis itu ya telolat ya ini kayak tadi pas kalian ya harusnya bisa minta telolat ya sekarang giliran kanan dulu yang jalan nah nunggu giliran oke sudah boleh jalan untuk yang kiri yang kanan stop ayo guys ayo guys nah ini teman-teman di kiri ini PT Manunggal namanya ya oke terima kasih ini PT Manunggal titiknya berada di depan saya ini nah perbaikannya ini teman-teman ini dicongkel-congkel dicongkel-congkel ya ini dicongkel-congkel diperbaiki yang sisi sebelah kiri ini yang saya lewati ini sebelum lebaran sudah diperbaiki ya jadi cor tiga janti yang kanan sepanjang kurang lebih mungkin kira apa satu dua tiga empat lima enam ya hampir satu kilonan lah teman-teman ini dalam banget ini satu meter itu satu kilo lebih teman-teman ya jadi buat teman-teman yang mengarah ke kudus mengarah ke kemarang full majed full perbaikan pantura gak selesai selesai ya nikmati aja perjalanan ke kendara kita ya naik motor naik mobil ataupun naik truck naik apapun itu loh teman-teman dan tetap fokus dan hati-hati oke kita lanjut apakah di arah semarang nanti ya dimana nanti sana apakah ada perbaikan lagi ataupun ada perjadian yang gak tahu ya oke kita lihat ya ikuti perjalanan saya lagi oke teman-teman ini petiga anteng terengguli namanya ya ini yang ke kanan arah jepara yang lurus ke arah semarang ini malah belok disini padahal tuh gak boleh belok disini jadi teman-teman untuk kemacetan yang tadi ya yang sampai pertigaan pengguli itu kurang lebih dari titik kemacetan saya kabarkan di awal itu sekitar 40 menit atau 45 menit ah sekitar segitu teman-teman jadi lumayan lama dan lumayan panjang oke teman-teman kali ini saya mau lewat pingkar demak saja ya yang lulus nanti ke kota demak saya lewat pingkar demak oke teman-teman ini tol demak yang mengarah ke sayung tapi kali ini saya gak lewat tol teman-teman saya lewat jalur pantura biasa oke teman-teman ini sudah sampai akhir dari pingkar kota demak ya ke kanan ke kota demak ke kiri ke arah semarang walah walah teman-teman ini ada kemacetan lagi nih saya gak tau nih biasanya gak macet ini gak ada di pasar buyaran atau ini saya sudah melewati atau masih di jubatan buyaran teman-teman ini pasar buyaran depan saya ya apakah ada sesuatu saya juga gak tahu apakah ada perbaikan atau mungkin karena ramai oh teman-teman ternyata ada pengas palan jalan ya oh bisa dilihat ini ada pengas palan jalan murai begeluan gini ya di selatan apa namanya pasar pasar kejaran ini di sebelah kanan bul perbaikan bul majat jalan pantura demak yang mengarah ke temarang ataupun mengarah ke kudus wih panjang banget ini 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 tapi saya sudah kita 20 menit lebih kira-kira 25 lah ini yang disedet atau dikeruk asfalnya ini atau diganti asfal baru ini teman-teman sudah sampai tol sayung ya kondisinya seperti ini apakah nanti di depan masih ada kemacetan mungkin rob opone ya sudah sampai sayung teman-teman dan ada macet lagi ini kemacetannya kalau nggak rob berarti belokan di depan PT HIT sayung atau PT politron sayung teman-teman ini siang ya jam 12 siang lebih ini teman-teman ini ada kemacetan aduh 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 oh teman-teman ternyata memang belokan depan politron ini ya depan PT politron ya itu memang selalu macet oke sudah sampai di Semarang yang melewati selamat datang kota Semarang atau selamat datang kota Semarang selamat datang kota Semarang apakah ada rumah cetar lagi oke teman-teman ini sudah sampai pertigaan genok ya yang lurus ke arah Semarang kota ataupun Jakarta dan selanjutnya ini saya mau ambil ke kiri teman-teman ya jadi untuk sampai sini keadaannya lancar ya oke terima kasih oke teman-teman jadi kesimpulannya dari Kudus sampai Semarang untuk hari ini yang saya lewati ya bahkan untuk kedepannya nanti ya di hari berikutnya enggak tahu ya untuk sampai kapan perbaikannya full perbaikan full kemacetan ya untuk jalur Panura Demak Semarang khususnya ya dan juga yang mengarah ke Kudus tadi juga ada ya buat teman-teman yang mungkin mau ke perjalanan ke arah Semarang dari Kota Kudus atau sebelumnya ataupun juga dari Semarang ke arah Kudus ataupun sebelumnya harap lihat map dulu atau cari perintah tentang kondisi jalur lalu lintasnya teman-teman ya supaya teman-teman itu nggak kepotok atau ketahan mungkin kalau bisa ambil jalur alternatif lain yang mengarah ke tujuan teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton jangan mengikuti perjalanan saya oke mohon maaf ada asal kata ya jangan lupa dibantu subscribe like comment dan share video ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh lanjut teman-teman ini saya berada di jalan walter mosidi raya semarang terima kasih terima kasih terima kasih